Hemirsa, Kepala Dinas Pendidikan Kota Bengkulu, memperbolehkan perpisahan tiket SMP di hotel, namun jangan memberatkan wali murid. Dinas Pendidikan Kota Bengkulu memperbolehkan sekolah tiket SMP menggelar perpisahan di hotel dengan syarat tidak memberatkan wali murid dan sudah ada persetujuan melalui rapat komite sekolah. Meski demikian, ia berharap perpisahan tetap dilakukan secara sederhana di sekolah masing-masing. Seperti yang dilakukan SMP Negeri 12 Kota Bengkulu hari ini. Meski digelar sederhana, pelepasan siswa hari ini berjalan hikmat. Perpusatnya kebaya bagi perempuan dan setelan jas bagi laki-laki yang juga dihadiri orang tua. Kepala Disti Kota Bengkulu berpesan siswa kelas 9 tidak konvoy dan mencoret baju, merayakan kelulusan. Untuk yang sudah lulus, pertama tidak untuk coret-coret baju. Yang kedua, tidak ada yang konvoy, pesta ke lulusan. Yang tiga, gunakanlah kalau mau itu sujud sepul. Gunakanlah kalau mau sedekah, itu sedekah. Kepakir miskin, gerakan peduli anak yatim, peduli sama kawannya yang kurang beruntung. Itu yang harus kita bangun. Menurut Kepala SMP Negeri 12 Kota Bengkulu, ia sengaja mengundang orang tua siswa di momen perpisahan siswa kelas 9 sebagai ajang silaturahbi dan saling mengenal. Jumlah siswa kelas 9 154 orang dan yang mengikuti rangkaian ujian sekolah. 150 siswa. Pesan bagi siswa, kami anjurkan anak-anak untuk meraih atau melanjutkan ke pendidikan yang jenjang lebih tinggi, terutama sekolah-sekolah SMA atau SMK yang favorit di Kota Bengkulu. Dan boleh juga melanjutkan sekolah-sekolah ke luar daerah kalau anak ingin atau berkemauan untuk melanjutkan bersekolah di luar daerah Bengkulu. Siti Anissa, TVRI Bengkulu melaporkan.